Ada sosialis, yang lempar Aidit itu pakai sepatu, tau gak kalian? Gak tau kan? Ceritakan. Masuk di koran, tahun 1965. Lempar sepatu, lapar di Dibinagra, dilempar pakai Rosaleh Aidit itu. Karena dia membubarkan. Manikobu. Murba. 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 Kita bakal terang rumah, lalu kain. Bagi lagi. Ya. Bagi lagi pada saat itu, penjalan di motor. Iya. Pada saat itu, kenal gak Mas Sosok-Sosoki? Hah? Kenal gak sama Sosok-Sosoki? Tau? Saya gak kenal. Cuman tau namanya. Oh, cuma tau ya? Iya. Cuman tau ya. Dia kalau gak salah di Pemutas. Sastra. Sastra. Sastra Indonesia. Nah, sejaranya Aji itu. Iya. Iya. Oke, oke. Karena dia salah satu tokoh yang sentral tokoh yang dijual, yang di atas air ke layar lebar ke film ya sama Mira Resmana film. Tidak apa? 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 Komunis juga ternyata juga ada dan lahir dari kampus UI ya. Dan kaitannya komunis pada saat itu dengan kondisi sekarang, dengan konsep kapitalisnya, konsepnya itu kapitalis tetap dan ideologinya adalah komunis. Apa yang harus diwaspadai sih buat masyarakat Indonesia yang sudah diracuni dengan dari-dari media mainstream? Wah, PK itu udah gak ada. Komunis itu gak ada. Tapi buat kita, oke patahnya gak ada tapi dia bisa memasuki ke selah sendi-sendi berbagai macam pemikiran, konsep, ke patai, keburu, ke macam-macam segala rupa. Pelajaran apa sih buat saat ini nih bangkitan PKI yang baru pada saat ini? Yang harus kita berantasi hidup. Iya, dari perspektif abang. Tentang komunis menghalalkan segera cara. Ya, pasti. Tidak ada Tuhan dan tidak ada yang ditakutin. Tuhan dan tidak ada yang ditakutin. Memutarbalikan fakta. Penipuan. Memutarbalikan sejarah. Mengadakan penipuan. Saya korban penipuan tahun 1956. Apa? Nah, di cerita bagaimana nih? Seorang tokoh gerwani di Medan. Anaknya di Medan Menteri di zaman Soeharto. Ibu itu terkenal di daerah saya di Kota Medan. Menghimpun orang Minang Padang di Kota Medan ini. Di Kota Masum namanya. Sehingga ibu saya tertipu. Mengambil tanah perkebunan PTB di Tanjung Merawang. Hanya bayar sekian, ibu dapat tanah. Dia tokoh gerwani. Kan menghalalkan segala cara. Tinggi lah kita hari. Saya kelas berapa dulu? Kalau umur 10 tahun dulu. Kalau umur 11 tahun dulu. Sampai di Tanjung Merawang, kita patuh, ukur tanah. Polisi nangkap kita. Di bawah semua ketua polisi. Tangkap ibu saya, tangkap saya, dia tangkap. Karena siapa? Ulahnya gerwani. Gerwani siapa? Ondorbo PKI. Di introgasi lah di situ. Kebetulan ada ibu saya seorang angkatan laut di Belawang. Suruh kirim lah. Orang pergi ke Belawang. Manggil datang. Dijamin keluar kita. Oleh adik ibu saya yang lain. Akhirnya keluar. Kita ditipu. Itu kerja. Dari situlah mulainya PKI. Karena dia ada menang pemiliu tahun 55. Tahun 56, tahun 57 lah pada masa itu. PKI. Di tempat satu di situ. Pemuda rakyat. Jadi kita ikut. Belum tahu. Pemuda rakyat yang dilengkapi. Sudah dilengkapi belum sih pada saat itu? Belum. 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 Tahun 57. Pemuda, tani, dan... Buruh, dan layan. Nah itulah PKI. Kan Mbak Arti kan menghalalkan segala-galanya memboongin masyarakat. Murba itu terlibat ke sih Bang? Partai Murba itu pada saat itu. Kalau tidak salah ya. Dia kan sosialis kan? Ya dia sosialis. Yang lempar ID itu pakai sepatu tau gak kalian? Tidak tau kan? Ceritanya. Masuk di koran tahun 65. Lempar sepatu lah. Di Dibinagraha dilempar sama Kerosaleh. Aidit itu. Karena dia membubarkan. Mani kebu. Murba? Murba. Murba apa yang berbubar? Oleh Aidit. Kepada Soekarno. Yang angkat sepatunya masuk koran wartabakti sama Aca itu. Dilempar sama Kerosaleh. Memanik kebu. Murbaan tak dibubarin. Ketauan Makai Rosaleh dilempar sebagai rapat Dwi Kora. Rapat Kabinet Dwi Kora. Itulah BKI. Pemutar Balian Fakta. Mengalalkan segala cara. Nah, jadi orang tidak ada perubahan. Tipu menipu. Tipu menipu. Itu yang saya gak suka. Mengadu domba. Mengadu domba. Mengapa? Saya gak suka menipu orang. Dan saya gak mau menipu orang. Bang Jek. Ya, waktu abang pada saat. Ya, 66 ya bang ya. 66 itu kan ada istilah yang namanya yang tritura itu ya bang. Ya. Posisi abang waktu di kampus itu. Gimana itu bang? Kondisinya gitu. Kan rame banget. Berame. Dengan amperanya itu ya. Betul. Abang disitu sebagai anggota Laskar. Oh, jadi istilah Laskar itu memang su. Laskar. Kami. Ya. Sesudah meningkatasi Ariema Natim. Baru terbentuk Laskar Ampera. Laskar Ampera ya. Kami ini dibubarin oleh Soekarno. Kita dibentuk kapi. Jadi kapi yang bergerak. Kami dibubarin. Masuklah saya ke kapi. Saya orang Momadia. Masuklah saya ke kapi. Di pasar baru kantor saya. Di belakang kantor pedung kesenian. Itu hanya kawan saya sungguh dan meninggal al-maklumnya. Itulah bergerak kapi. Jadi aksi pemuda. Pelajar Indonesia yang bergerak. Kami di belakang. Sudah Soekarno jatuh. Baru kami bergerak. Muncullah semuanya lagi itu. Kabinet ini udah runtuh. Ya kalau yang anak kapi pelajar siapa yang mau nembak. Anak kecil sebenarnya. Anak pelajar di bawah umur. Itulah taktik strateginya dulu. Nah saat gabungan satu. Bang. Kan saya kan membayangkan bang. Pada saat kondisi disitu ya. Pada saat 6-6-6. Kan disitu toko yang sentral itu kan. Kayak Pak Soekarno ya. Ya. Soekarno gitu kan. Kan ada tarik menarik tuh. Ada yang tarik menarik dari sisi komunis. Ada yang tarik menarik dari sisi Islam gitu ya. Bagaimana posisi Soekarno pada saat itu. Sehingga dia kan membentuk yang namanya Nasakom itu. Nah sehingga apa. 6-6 itu tersepat jadi perlawanan dari mahasiswa gitu. Gimana itu kondisi seperti itu. Sehingga Soekarno sendiri lebih. Ya dibilang condong kepada terpengaruh. Kemudian. Seperti komunis itu. Karena ini Islam ini. Dimasuki. Dimasuk di pitnah oleh Soekarno. Bahasa orang Islam ini. Yang akan merebut pemerintahan ini. Menjatuhkan Soekarno. Mengapa? Di Kartoswiryo. Jawa Barat. Ya. Darur Islam namanya. Aceh. Si... Sudah itu Sulawesi Selatan. Karbur Zakat. Karbur Zakat. Jadi ini ancaman sama Soekarno. Sesudah saya belajar melihat politik. Dia adalah karena penyeimbangan komunis yang dihalangkut oleh Soekarno untuk melawan orang Islam. Mau berkuasa. Kan gak bisa menang. Kartoswiryo juga. Tidak bisa bergerak. Ya kan? Karbur Zakat juga. DI juga. Ya kan? Dengan adanya komunis sudah 3 juta pada saat itu. Masanya. Lompat. Tahun 65. Itu luar biasa angka sebuah. Iya. Dari 8 banteng saya ikut. 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 Saya di sepeda motor saya Suzuki. Lihat. Dari 8 banteng sampai ke... Sore sampai maghrib. Jalan lompat. Oh iya bang. Keluar. Masa karena perpolitikan itu katakanlah di Indonesia itu pada saat tahun 65-66 itu kan lebih didominasi oleh kata-kata-kata ibu kota emang ya. Ibu kota. Kadang-kadang kita melihat bagaimana waktu itu di daerah. Daerah. Di daerah. Ya emang saya termasuk di Medan. Di Surabaya. Di Makassar. Terutama yang saya bantuanya Medan. Oh Medan. Iya. Medan itu tidak ada bergerak. Melembang. Saya dengan tokoh mahasiswa. GMNI. Osa-osep. Anak pangkutas hukum. Namanya Antoni Parapat. Adiknya Edward Parapat. Adiknya Edward Parapat. Abangnya dari 44. Kedua mahasiswa di sana. Itu CSI itu abangnya. Terakhir dia kan wil. Perdagangan DDKI. Aktivitasnya apa itu bang? Dia mahasiswa. Dia mahasiswa di Bandung. Kalau mahasiswa. Kebunan itu. Kan Tony Pertesukung. Anthony Parapat. CSI itu. Tapi dia ose-osep. Dari putih. Kita lah. Oh iya. Di kebagi dua. Ya. Kita lah mengirim. BH. Sama calang dalam. Ke komisenat kami. Kami. Usung Medan. Di jalan kereta api. Maksudnya apa itu bang kirim itu Supaya Mereka ini kayak perutuan Gak bergerak Oh Iya kan Kirimlah BH Kita kirim Kirimlah BH ke sana Gak silah kapan Gila bergerak di sana Jadi waktu di Medan itu Apakah sama Maksudnya Giatnya si BK itu Iya Enggak Medan itu Gak dinamis Gak dinamis Jadi mereka itu Melihat juga di pusat ini Bagaimana pergerakan Tidak ada Gejolak heroiknya Seperti di sini Di sana santai-santai aja gitu Iya kantornya ada Kami Komiserian kami Sumut Coba memang Mungkin gak ada motor Motor yang jadi tokoh utama Di sana kali ini Iya Saya kenal ketuanya tuh Ali Akbar Si Ini mengalir yang meninggal ini Atau mungkin banyak sekarang Kalau di sana Yang dapat bintang Mahaputra juga Si Si Arvin S. Dilon Menggali yang sempat itu Anak Mapancas itu Itu Dia Itu Di situ Di kantor itu Jadi gak ada bergerak Enggak Enggak bergerak Saya lah datang sama David Mabitu Ketua Mapancas Kemenang keluar Kemenang keluar Kemenang itu Mayoritas Pemuda Pancasila Yang dominan Pemuda Pancasila Sama Soksi 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 itu lawannya Soksi Per KPM itu Orang Perkebunan Orang PTPN ya Iya Soksi Itu lawannya DKI Itu honor bos Soksi DKI Aturlah kami Sama David Mabitu Punu Saya Sama Bincar Sianipar Anak Uki Ketua kami Uki Uki masih waktu Masih di kampus Diponogoro ya Iya Ya Bincar Saya Bincar Anak Kesatuan Aksi Mahasiswa Kristen Indonesia Ya istilahnya itu Masuk kelompok cipayung lah Dulu kan Kelompok cipayung ya Kelompok cipayung Kelompok cipayung Bang Abang pernah gak Mendengar Misalnya Selamat menikmati